Intro Perpanjangan kontrak Sintayong menggema publik Indonesia satu pendapat Intro Nama Sintayong kembali menjadi perbincangan hangat warga netanah air usai sebuah akun Instagram at football.noise membuat postingan yang berisi tentang permintaan publik agar kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia diperpanjang hingga tahun 2026 Permintaan agar pelatih asal Korea Selatan tersebut diperpanjang tidak terlepas dari pencapaian yang diraihnya bersama squad Garuda baik di tim senior maupun di tim kelompok umur Bukan rahasia umum lagi terlebih kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada bulan Desember 2023 Dilansir dari akun Instagram at football.noise Dalam postingannya diungkapkan bahwa PSSI tidak perlu menunggu Sintayong mempersembahkan gelar piala AFF untuk memperpanjang kontraknya Capaian yang telah diberikan selama menjadi caretaker timnas Indonesia dinilai sudah selayaknya kontrak coach Sintayong diperpanjang Sotak postingan tersebut lantas dibanjiri komentar netizen Tak jarang dari mereka yang sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh akun tersebut Banyak yang beranggapan bahwa berkembangnya timnas Indonesia Patut mendapatkan apresiasi lantara tidak terlepas dari kerja keras Sintayong membangun agar sepak bola di negeri ini terlihat nyata Keberanian potong generasi pemain timnas senior lolos ke piala Asia hingga mampu membungkam kritik dari rival Menjadi bukti bahwa Sintayong layak mendapatkan kontrak baru agar perkembangan timnas Indonesia mencapai titik puncak setidaknya berbicara banyak di ganjah Asia Pelajaran berharga timnas Indonesia untuk bekal Piala Dunia U20 Usai Bungkam Antalya Sport Pertama, wajib berani duel fisik Pelatih Sintayong menyebut salah satu kelemahan timnas Indonesia U20 terekspos pada laga kontra Antalya Sport yakni perihal kondisi fisik Squad Garuda Nusantara dinilai Sintayong keteteran perihal duel-duel fisik dengan lawan-lawan yang berasal dari Eropa Perbedaan postur juga membuat mental pemainnya sudah jiut lebih dulu sebelum bertanding Lega kontra Antalya Sport U20 jadi pelajaran berharga bagi squad Garuda Nusantara untuk mengasah mentalitas untuk lebih berani dan ngotot meski menghadapi lawan-lawan yang secara postur lebih unggul Kedua, meningkatkan kekuatan fisik Turutnya, kepercayaan diri pemain saat menghadapi lawan yang berpostur lebih besar tidak lain karena secara fisik Squad Garuda dinilai Sintayong memang kalah Sintayong mengakui fisik Marcelino dan kawan-kawan belum setara dengan permainan Antalya Sport U20 Karenanya, laga uji coba ini juga menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi jelang piala dunia U20 2023 Di mana lawan-lawan yang akan dihadapi lebih kompetitif lagi Ketiga, memperbaiki switch play Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa salah satu kekurangan timnas Indonesia U20 dalam laga kontra Antalya Sport U20 adalah kurang matanya switch play atau yang biasa disebut berpindahan pemain dan bola antar sisi Hal inilah yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan kualitas squad Garuda Nusantara jelang menghadapi event-event besar Tak respon surat PSSI, KLB terancam ditunda Sebagai mana diketahui pasca tragedikan juruhan terjadi PSSI mempercepat diadakannya KLB dari yang semula pada bulan November menjadi Maret 2023 Hal itu dilakukan atas desakan dari sejumlah klub Liga 1 Alhasil, pada 31 Oktober 2022 silam PSSI berkirim surat kepada FIFA untuk meminta restu untuk mengelar kongres luar biasa Hal tersebut amat disayangkan oleh beberapa pihak Sebab KLB merupakan salah satu rekomendasi pemerintah melalui tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF agar kompetisi berjalan kembali Tentu sangat berat bagi kelanjutan kompetisi jika restu FIFA terhadap KLB masih tidak jelas Jika FIFA tidak kunjung memberikan kejelasan Nasib KLB yang direncanakan dikelar pada 18 Maret 2023 pun terancam Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PSSI juga masih terus menantikan surat balasan FIFA perihal restu KLB Di lain sisi, nasib timnas Indonesia juga dipertanyakan jelang piala AFF 2022 Timnas Indonesia bisa dibilang kalah start dalam hal persiapan dibandingkan peserta lain Akibat mandeknya Liga 1 2022-2023, pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 pun masih abu-abu Hanya pemain abroad seperti Witan Sulaiman, Eke Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot yang kemungkinan besar sudah pasti dipanggil Pemain di Liga Lokal tidak diprediksi siapa yang dipanggil karena tidak ada tolak ukur statistik dan kebugaran bertanding Namun, dengan hasil positif timnas Indonesia di FIFA Midday September lalu Kemungkinan besar nama-nama yang mengisi skuad Garuda tidaklah jauh berbeda saat mampu mengalahkan Kuracau beberapa waktu yang lalu Terima kasih telah menonton!